Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Ceritai bunda Angel Spang Sang anak jadi pelakor dokter Mikaela dan Jack Seni kami hanya pasrah Angel Spang masih menjadi sorotan usai kepergok Jadi pelakor di hubungan rumah tangga James Arthur Konjongian dan Mikaela Paruntu Usai James Arthur Konjongian dan Mikaela Paruntu dikabarkan kembali Kini nasib Angel Spang masih alami derita Bahkan keluarga Angel Spang menjadi bulan-bulanan netizen hingga masyarakat Gagara video viral di media sosial belum lama ini Tak hanya reputasinya yang terancam Namun keluarga Angel Spang dihujat dan dicacimbak Bahkan dihina Hal ini diakui Ibu Angel Spang Seni Rumate wanita parubaya ini hanya mengaku pasrah saat dihina banyak orang Meski pasrah Seni Rumate mengaku jika ada satu hal yang membuat Ibu Angel Spang tersinggung Soal isu-isu yang beredar terkait sang anak Ibu Angel Spang secara baik-baik memberikan bantahan dengan status mereka saat ini Karena tidak demikian Angel Spang ternyata dikenal sebagai wanita yang baik di lingkungannya Menurut pengakuan tetangga di tempat dia tinggal Kelurahan Pasla 10 2 kecamatan Tomohan Timur Tepatnya di jalan lingkar timur komplek perumahan 3 berlihat Setelah satu tetangga mengaku jika Angel Spang memang dikenal sebagai wanita yang pendiam dan banyak habiskan waktu di rumah Hal yang sama juga diungkapkan oleh pria berinisial AR Warga plus 10 yang membeberkan keseharian Angel Spang yang dikenal baik Bahkan keluarganya dikenal baik di lingkungan masyarakat Sedangkan orang tuanya kesehariannya mengurus usaha ayam bertelur Di pasar berima Wilkan Tomohan Masalah yang dihadapi Angel berimbas juga pada keluarganya Keluarganya terutama sang ibu terus juga menjadi bulan-bulanan netizen Meski begitu Seni Rumate Yang merupakan ibu bunda Angel Spang mengaku tetap hanya pasrah dan menyerahkan masalah ini ke Tuhan Mau bilang apa lagi dibuli atau dihina orang kami hanya pasrah Semuanya kami serahkan ke Tuhan karena dia yang mengatur hidup kami Ungkapnya saat ditemui di pasar beriman Wilkan Tomohan Lebih lanjut Seni turut mengakui pasca video viral tersebut Tak sedikit yang datang mencari untuk meminta keterangan Soal masalah yang menyeret anaknya Namun sejauh ini belum ada satupun yang dilayani untuk diberikan keterangan Kami memang terus menutup diri Ada beberapa kali orang datang mungkin untuk meminta keterangan soal itu Tapi kami tetap tak mau melayani Yang pasti kami bukan penjahat lalu kenapa dicari-cari ujarnya Dengan wajah sedikit lesu Seni mengakui awalnya memang sempat terpukul dengan hinaan dan cacian Yang diselamatkan baik kepada anaknya ataupun kepadanya Terlebih banyak pernyataan-pernyataan menyudutkan di media sosial Namun begitu Seni terus berusaha tegar Dengan tak menghiraukan segala macam hinaan dan cacian tersebut Selain itu Seni juga mengaku saat diguncang masalah ini Dia bersama keluarga mendapatkan dukungan moral dari tetangga Malah para tetangga datang untuk mendoakan Saat ini Seni menyebut dirinya hanya fokus pada usiahannya Diketahui dugaan perselingkuhan Angel Spang dan Arthur Konjong yang diketahui terbongkar Setelah dilabrak oleh istri sah Mikayla El Sianaparunto pada minggu lalu Oke teman-teman ini itu sedikit berita dari channel vlog Berita sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya